Kegiatan diskusi budaya anti-korupsi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel digilar di Aulakan Terpelayanan Perbendaraan Negara Pacitan. Perwakilan kepala desa dari 12 kecamatan sekabupaten Pacitan sengaja dihadirkan. Kegiatan ini juga dihadiri Kepalakan Buildirjen Perbendaraan Jawa Timur, Sukertaris Kecamatan, dan Verkopimda Pacitan. Anasari Asih dalam sambutannya mengatakan, pemerintah desa memiliki resiko yang tinggi dalam pengelolaan keuangan. Indonesia Corruption Watch ECW merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020, di mana korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus. Sedangkan selama semester 1 tahun 2021, terjadi 197 kasus korupsi, di mana korupsi di sektor anggaran dana desa menempati posisi paling atas sebanyak 62 kasus. Untuk itulah, KPPN Pacitan mengadakan diskusi untuk mengantisipasi, aparatur desa di kota berjuluk 1001 gua ini tidak ada yang terjerat korupsi. Pengelolaan dan keuangan desa itu perlu dikelola dengan baik. Kemudian juga yang kedua, pembentukan desa anti korupsi ini menyesal jalan dengan tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi, pembentukan desa anti korupsi ini menjadi hal yang sudah seharusnya diwujudkan, karena ini akan mendukung pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Nah, dengan pengelolaan desa yang akuntabel tersebut, maka tujuan pengelolaan keuangan sendiri, yaitu sebesar-besar kemakmuran masyarakat itu akan diwujudkan. Jadi, desa anti korupsi itu bukan tujuan akhir. Desa anti korupsi hanya pendukung metode, cara untuk mendukung pengelolaan keuangan desa. Ada beberapa faktor penyebab maraknya korupsi di tingkat desa, yaitu minimnya perlibatan dan pemahaman warga dalam proses pembangunan desa, kurangnya pengawasan, serta keterbukaan informasi anggaran hingga ketidakmampuan perangkat pengelolaan keuangan yang sangat besar. Kepala desa pakis baru kecamatan awangan yang menjadi salah satu desa dengan pengelolaan keuangan terbaik, menyambut baik kegiatan ini. Mereka mengaku bisa menambah wawasan dan lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Terus terang, yang pertama kita mengacu pada regulasi yang ada. Jadi, kita bekerja itu sesuai dengan regulasi yang ada, kita selalu membangun komunikasi dengan kecamatan dan dinas terkait, yaitu dinas PMD terkait pembuatan RAP, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan bertanggung jawaban seperti itu. Transparansi telah melaksanakannya, kemudian juga terjadi pengawasan dari BPD-nya dan masyarakat lainnya. Ini semua menjadi pertimbangan dalam menentukan desa-desa yang prospektif keuangan. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana upaya kami, itu salah satu upayanya. Kemudian yang kedua adalah tadi, mengembangkan diskusi seperti ini. Nah, yang ketiga, kami cuman melakukan analisis terhadap uang-uang desa, di dua desa cantumkan, agar alokasi dan desa juga lebih diarahkan kepada fungsi yang duanya, yang sering terlupakan, yaitu pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat kami. Ini penting nih. Kenapa? Dari sinilah nanti akan muncul bibit-bibit unggul dari desa. Jadi, human capital dari desa, sejangan IPM saya selesai tadi. Selama ini kan alokasi tertinggi itu untuk pembangunan. Semangatnya di situ ya. Operasional pemberdayaan desa juga tinggi, bahkan kadang-kadang ada yang 40% sampai ke sana ya. Kemudian yang pembangunan kadang-kadang 70%. Merupakan yang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Bahkan di sinilah kualitas manusia itu akan terpelihara nih. Kalau cuma bikin pelang-pelang, bikin bintang terbang dan sebagainya, itu kan aksesoris ya. Memang betul dibutuhkan jalan desa, jalan ke sawah atau kawasan pertandingan, luas yang lain dibutuhkan. Sebelumnya, ada tiga desa di Kabupaten Paswitan yang menyandang predikat Goethe Gaveners. Tiga desa tersebut adalah desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, dan desa Gebaharjo, Kecamatan Tegalombo. Diharapkan muncul desa-desa baru menambah daftar desa dengan pengelolaan keuangan desa terbaik. Trinoto laporkan.